saya aku kayaknya jadi itu deh nanti aku gini nanti lagi ini kerjaan, kerjaan, kerjaan kita kan 30 kayaknya dia nanya aku kasihan mereka dengan ada pemutani Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue bro ayo apa apa kabar halo apa kabar bro baik baik bang tinggal dimana di bekasi bang wih jakarta bekasi itu jakarta maksudnya di kawasan kerjaannya apa kalau boleh tau eh lu ngementeran ya kenapa ngementeran kenapa kaget aja gak nyangka udah coba berapa lama ini giveawaynya giveawaynya udah coba berapa lama coba dari pertengahan puasa pertengahan puasa amin bismillah ya semoga ada jika buat kamu ya kerjanya apa bro saya desainer mainan om wah alhamdulillah mainan ada dong misalkan dapet yang oke kasih buat kiano ya hasilnya ya beneran beneran janji tuh jangan bohong ya bismillah motor kenapa coba gak tau apa aja gak apa-apa karena biasanya orang yang dapetin motor itu harus ambil motornya disini dan pas kamu dateng kesini bawain mainannya buat kiano ya awas iya bang ya amin awas bismillah ya tapi semua rejeki itu memang ada yang ngatur bro bukan suatu kebetulan oke disini oh saya acak lagi kalau misalkan ngeliat kalian disini eh boleh kasih liat bro takutnya gue curang misalkan kalian liat disini tuh ya oke saya berusaha membe apa sih namanya itu bro mengacak jadi gak cash cash semua gak motor-motor semua jadi beslang-seling nah ini oke ini ada motor 2 susah juga ya susah nih kok dia dempetan mulu ya bukan dempetan mulu bro bentar ya kita ini ya nah 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 oke aduh motor 2 tuh motor 2 gak apa-apa bro gak apa-apa lah ya aman ya oke let's go bro bro motornya di gue gandengin lagi 2 nih gila gak abis selamaan loh oke wah nih musiknya lecet ya gini ya sakit ya tadi bapak gue sakit oke bro oke bro dalam hitungan 1 2 3 let's go 1 2 3 bismillah no no imi ya afirmasi bro kita kasih afirmasi dia dapet motor let's go gila gak gila gak gila gak ayo kita ini nih ya kita coba nih kalau afirmasi itu pelajarannya itu kita harus ikhlas langsung aja gak usah dipikirin coba ya kita coba ya berlima nih kita coba loh ini belum ini ada motor lagi tuh jadi kalau udah dapet di pilihan motor ini bro bisa dilihat ya minimal itu kamu dapat mendapatkan hadiah 3 juta rupiah itu minimal dan itu banyak sekali bro ya banyak dan disini juga ada motor mudah-mudahan ya bro dapet kita kirim afirmasi lagi buat bro nih mudah-mudahan juga dapet oke yang ini ya bro ya ini ya oke kita kasih yakin aja afirmasi itu apa sih coba ini coba apa iya iya bener yakin dia dapet yakin dia dapet puturan ini dapet ke motor aja oke coba ya kamu juga sayang ya tapi tetap ini maksudnya kepala nya tuh gak ada beban jangan kayak mikir dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih oke ya bismillah 1 2 3 6 hitungan 1 2 3 let's go 1 2 3 oke saya akan kirim afirmasi kita buktikan kalau kita itu tidak alhamdulillah dia kelasannya masih afirmasi cetek bro dia cetek bro semuanya tapi gila 5 juta alhamdulillah bro ya alhamdulillah 5 juta itu besar banget bang alhamdulillah udah udah punya motor punya motor nah itu dia alhamdulillah punya motor alhamdulillah mudah-mudahan juga banyak kita pelajarannya satu sama lainnya dan terima kasih juga ya udah sabar untuk menungguin giveaway masih terus terima kasih banget oke peraturannya udah tau dong joget-joget dan terima kasih bos thank you udah terima kasih di bos mau foto bro foto bang foto bang belum 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 lagi lagi mantap bro salam buat keluarga ya salam buat semuanya di rumahnya sukses bro amin salam ya oke bro assalamualaikum mantap oke let's go sudah ada 62 ribu orang kita itu bingung ya banyak berita tapi banyak juga yang nonton alhamdulillah ya stabil maksudnya tidak mengurangi malah orang tahu banyak yang nonton alhamdulillah kaget gak? loh itu miring loh miring iya sabar tadi sebelum ada kamu sebenarnya udah bahas cuman kamu harus jadi versi baiknya aja ya jangan membahas oke gak membahas harus dalam hati aja ya iya jangan biar aku aja kamu jangan cuman aku bilang intinya intinya kan kita gak tahu itu kan ketujuh sama siapa iya kan gak ada nama ya gak ada nama cuman aku bilang sama mereka eh jangan saya cuman aku bilang sama mereka yang kasihan itu sebenarnya bukan akunya tapi Paula untung aja pianonya kan belum bisa lihat cerita atau gak baca ya kasihan itu sebenarnya dia kalo gue sih gak usah pikirin lah bos yu mau gue kayak gimana terserah dah tapi ya lebih mikirin perasaan dia tapi kan kita juga gak tahu berita sampai mana sayang diminu aja maksudnya ya positif aja gak ada dendam juga kalau kita sama sekali oke sekarang lanjut ya iya makannya tapi tetep banyak ya bro ya bener banget iya banyak terima kasih bos yu bener 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 oke sekarang gini hmm 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 tadi afirmasi kita gak dapet lagi ya syah ya bener hah ada gak ikhlas nih kayaknya hah iya maksudnya gue mau banget ya dapetin tadi tuh hmm gini oke sekarang kita langsung aja ya moskyu ke yang kedua bukan bukan kebetulan motor diambil depolektor pas baim baru aja datang ya ini cerita dari memang kita itu mau jadi alhamdulillah ya apa yang kita gerakin selama ini menggerakkan menggerakkan rumah sakit rumah sakit yang istilahnya juga sangat positif tujuannya jadi mau ada operasi katara gratis bro jadinya dan itu bukan satu rumah sakit aja berbagai macam rumah sakit dan itu juga kalau ini ada hubungannya garis bawahi aja dan itu juga bukan endorse istilahnya itu dia mah gitu ya ketawanya gak bisa ini ya gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa takutnya di judge apa gitu loh gak gak iya maksudnya kita itu tidak di endorse sama sekali semuanya itu tanya rumah sakit semuanya yang sekarang itu keluarnya dari dari saya sendiri kalau memang ada yang menanyakan kita itu endorse atau gak motor jawabannya itu adalah biar gue yang tau aja penasaran sih ya ha? nyebelin nanti gue jangan ngebak 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 ya oke ngebak 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 biar kita yang tau sendiri aja tapi keluar atau gak sih duit dari ini banyak banget hehehe banyak banget boss you jadi emangnya ini setiap hari saya tiba-tiba ada 4 juara ada 5 juara emangnya kalau misalkan kita bisa bilang sponsor dia mau nanggung ini kan kita tiap hari keluar berapa coba istilahnya tapi kita gak pernah bahas karasi itu ya karena kita memang coba deh ada gak sih pernah giveaway ini jujur-jujurannya dah kalau kita di ada ada budgetnya pernah gak ada giveaway yang pas telepon gitu ya kamu gimana ini gimana iya ini tuh akhirnya saya ketemu deh emang ini nangis ini ini emang kamu kenapa ada ini saya mau bayar kuliah oke pernah gak ada giveaway tiba-tiba ganti semua pilihannya sesuai kebutuhan itu diminta 15 juta istilahnya kekurangannya pernah gak ada giveaway seperti itu sebenernya giveaway ini maksudnya apa sih itu loh kalau kalian kayak salah menafsirkan ya giveaway ini cara terima kasihnya saya garis bawain ya giveaway ini cara terima kasih saya ketika saya menjadi posisi kemarin itu posisi yang bagus banget menurut saya saya tidak bilang posisi satu dua tiga posisi yang sangat bagus sekali kenapa saya bilang gak mau bilang posisi karena ketika saya bilang posisi itu seperti membakangkan diri saya sendiri saya gak mau karena urutan itu pasti berubah-ubah dan takutnya saya kecewa tiba-tiba turun pasti orang juga turun jadi saya bilang posisi yang sangat hebat rezeki juga ada nah ini caranya saya dan giveaway ini caranya saya terima kasih sama kalian kok jadi salah ini bingung saya juga ada gak giveaway yang saya bilang yang tadi keperluan yang berapa ini tiba-tiba saya percaya sama dia dia ngomong itu saya ganti semuanya ini dan pernah gak saya menangin juga gak cuma satu ada motor ada ini semuanya saya ganti motor kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor yang mungkin kalian menanyakan semua tidak mungkin saya ngelakuin itu semua memang saya ngelakuin ini buat kalian bos yuk buat bantu kalian saya juga gak mau gak mau bilang bantu tapi intinya itu meringankan beban kalian ampun saya bilang saya harus ngomong panjang lebar dari tadi saya ngomong ini sampai sekarang ini karena saya mau tidak memperkeru suasana selesai disini aja kamu mau nonton kalau misalnya itu berlanjut ya terserah saya sih gak ada dendam saya lagi ya dan juga satu hal lagi saya tidak mau menerima wartawan kenapa takutnya malah jadi istilahnya manjang-manjangin dan saya jadi dosa sama Paula cukup lah kita bahagia begini dengan keadaan dia disini kerja sana kerja ya sayangnya kita punya istilahnya punya apa kesibukan yang sudah banyak banget gak mau dipusing lagi dengan ini beneran cuma saya berani ngomong gini karena sebenarnya bukan dari berita itu aja karena ada beberapa orang yang teman dekat sama-sama juga kita juga sama TV ya menanyakan juga intinya itu mengklarifikasi dengan cara kita lah cuma sekali lagi ya garis bawah tidak ada dendam sekali makanya kalau Paula itu saya lebih senang kalau dia itu tau-taun aja sayang saya bilang karena takutnya juga persepsi orang jadi beda-beda ya tau-taun aja pasti semua orang juga belajar ya wajar bos yu orang kesel orang marah orang sedih orang seneng itu wajar tapi ada posisi yang seharusnya kita bisa melihat masalah itu sebenarnya bisa selain secara begini loh untuk yang tadi masih dengan curhat gua 62 ribu curhat curhat oke sekarang saya akan copy link juga ya kalau misalkan 62 ribu itu banyak banget loh beneran kalau misalkan ada berita-berita itu lagi suruh temen-temen kamu nonton ini ya nanti saya kasih deh judulnya apa ya yang ber ini ya judulnya curhat gitu ya boleh-boleh ya boleh ya curhat gak perlu curhat aja lah kita ingin ya misalkan kalian juga orang-orang ini udah lah lu nonton curhat paim tuh di yang ini nah nonton deh sudah hampir menjauh semuanya oke let's go kita akan hmm wih oh ups ini dia temen ya temen ya temenin papa ya temenin papa ya yuh nih anak nih anak sama istri yang membanggian aku asik dia suka ini loh aku gak nih Sun kalo bisa pergi kiano mulu sayang bukan begitu belum mandi ya belum mandi ya kiano sama kamu beda punya gak becanda sayang lucu ya paulatu ya di jalan itu bisa paulatu poskyu ini udah eh aduh mudah-mudahan juga tapi poskyu tapi poskyu tapi ini rame ya maksudnya jalanan rame gak rame sayang gue kamu mau nya gimana sayang sayang itu jadi tren loh rambut itu gak mau sama aja rambut itu gitu ya gak mau kan iseng-iseng aja sayang kan nunggu lagi jadi orang tuh sekarang gimana mau bayinya tuh maka gini loh bayi itu malah sekarang kebalikan sayang kamu orang tuh mau kayak eh nambut kayak kiano tuh lucu gitu eh langsung pencet ya gue maaf ya tumpah sudara ini ya tadi sudah tiga ribuan apa tadi sudah pernah gak perlu lagi oke pemenangnya adalah Vina Yustitin semoga rezekiku malam ini ya rezekiku agar motor gak diambil def collector amin ah 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 iya dong emang dia ini iya ah kok gitu ah jangan dia ah iya gak dia bukan ah itu kayaknya ah bukan kayaknya bukan sayang gue tapi udah ada tulisan apa cuma perumpamaan aja ya cuma kita ingin dulu deh bukan bukan ya bukan hai kamu menang bos yuk oh iya saya juga mau bilang hari ini seharusnya tayang dua ya tapi ada kesalahan tadi karena itu vlog yang sangat istimewa dalam arti buat kalian juga karena disitu akan ada jadi saya ngevlog sama Raja IT Raja IT itu jadi dia itu perusahaannya oke lah saya tantan dia dua hari saya bilang lu berani gak untuk ngasih diskon gede-gedean kalau lu emang Raja IT nah di ending itu sayang di ending itu tuh ada barang-barang yang mau dijual sama dia nah tadi saya komplain sama dia saya mah apa adanya ya saya komplain sama dia kok barang lu cuma segini doang bro jangan malu-maluin gue gue bilang gue udah ngomong begini bilang lu Raja IT tapi tuh begini jangan dong gue bilang banyak lah gue bilang jangan lah duh saya mikirin kalian saya mikirin persepsi kalian mata kalian habis itu udah akhirnya karena revisi banyak waktu gak ada tadi jam sengah 8 ya kita kalau misalkan kalian yang udah premier misalnya itu ya habis premier tiba-tiba kita private lah nah disitu saya bilang aduh lah gak usah tayang ini besok aja deh nah saya cuma mau bilang juga apa adanya aja saya bilang terus satu hal lagi nanti akan ada keren banget sih pokoknya waktu itu saya pernah laki-laki itu bos yuk ngomongan itu adalah janji janji itu harus bayar janji itu harus dilakuin waktu itu gue pernah ngomong apa ya di depati gue pernah ngomong kalau misalkan komen berapa akan ada instagram bagi bagi istrinya giveaway mobil ya di instagram insyaallah besok akan ada bukan di youtube di youtube kita ada tapi di instagram juga ada nanti akan ada dan juga mobilnya juga ada jadi akan sekali kita akan lakuin bismillah untuk kalian juga bos you semuanya bukan buat saya ya mudah-mudahan juga kalian bisa mengertilah kenapa kita melakukan ini bos you kita hampir tiap hari loh disini tujuannya kalau bukan untuk kalian untuk siapa lagi menyita waktu banyak sekali Paula sama saya sama Kiano saya gak pernah ambil kerjaan di atas yang 9 asli buat kalian beneran oke ini dia baru bales bro udah tadi timernya di 52 oke itu ada lokon tuh oke oke pos you mengerti ini seru ya bro hidup itu seru banget bro beneran untungnya gue udah hampir udah semua ya bro iya iya dibilang juga bisnisnya nipu orang habis itu dibilang juga wah pernah gak bisa bayar KPR kalau itu tahun baru lah tahun-tahun kemarin kemarin lagi keren gak lu mah ngeliat gue kalian semua mah ngeliat gue begini mah the buset deh gak ngerasain apa yang saya alamin sih jadi kalau misalkan ada masalah-masalahnya gue bilang eh aneh sudah ada di bawah jauh banget dulu buat saya ini adalah senyuman tapi gimana caranya kita nyesain dengan cara yang baik juga bukankan emosi bro walaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh eh kamu dengar saya curhat gak? iya kak kamu tau eh kamu tadi dipanggil namanya kaget gak? lagi di kamar mandi kak di dengar namanya langsung kaget banget eh ngapain kamar mandi? iya mah ngapain kamar mandi? ini anak abis pipis enggak anak abis minta pipis tadi kira kamu pipis kira kamu pipis kira kamu pipis melepetan dong 2 menit loh kayak gimana 2 menit oke 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 saya panggil kamu namanya siapa? Vina Kak Vina, Mbak Vina Oke, kerjanya apa? Kau boleh tahu, kerjanya apa? Ibu rumah tangga Alhamdulillah, suami kerjanya apa? Sekarang lagi kulit bangunan Biasanya diproyek Oke Kita, oh tinggal di mana dulu? Cilacap Kak Cilacap di mana Pak? Oh jauh ya, motor Amiza ya Amiza, oke Oke, saya kulit bangunan Sekarang masih kerja dong Masih, Alhamdulillah Anak ada berapa? Satu Umur? Dua setengah tahun Mau punya anak lagi atau enggak? Belum Insya Allah nanti Sekarang belum dulu Jawabannya yang paling benar Pak, ayo Sedihkasinya Sedihkasinya aja Jangan bilang belum, Pak Mali Sedihkasinya aja Karena banyak yang orang Mau punya anak susah banget Sedihkasinya aja Saya pun waktu dulu juga Mau punya tiga, empat Sekarang sedihkasinya aja Udah Alhamdulillah Oke Iya Kak Saya akan Oke Kita afirmasi apa, ayo Coba Gue ngetes lagi nih Manusia-manusia Parat nih Apa nih, Pak? Wah Boleh gue Boleh Coba ya Mobil yang pertamanya udah susah loh Iya Oke, Bismillah ya Ini berat lah ini loh Cuma satu pilihan loh Afirmasi harus bener loh Ini afirmasinya Dorok-dorok sih Di Afirmasi di Dorok-dorok Pikirannya Tau Nggak nyampir Afirmasinya Oke ya Nah ini nih Udah oke nih ya Tanya oke nih bro Nisah semua Oke Mbak Vina Saya Sekarang Mengafirmasi Kamu Supaya mendapatkan Hadiah yang banyak Bismillah ya Tapi gue pernah loh Afirmasi orang Maaf ya Hadiah yang kecil Pernah Kalau gue gak sering sama orangnya Adalah Adalah Lo tau lah Lo tau lah Tau-tau-tau lah pokoknya Ada orang yang gue telepon lagi Kalau misalkan Ini ngerti gak Tiba-tiba orangnya kok gak Seperti yang gue dulu Yang gak gue ini Aduh Itu dia puter deh Eh Tapi dapetnya itu Afirmasi itu nyata banget Dan ini mudah-mudahan ya Saya mau kamu Hadiahnya besar Apapun itu ya Oke Tapi apapun itu Selalu ucapkan Alhamdulillah Good Oke let's go Dalam hitungan Satu dua tiga Kamu Saya akan putar Let's go Oke mulai Satu dua tiga Oke 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 Let's go Let's go Let's go Motor ya Gak apa-apa Ya Gak apa-apa Kita dikacau Firmasinya Kacau bener Oke Saya mau coba Ulang sekali lagi ya Mau gak Mau ya Mau gak Cash sayang Saya akan coba Sekali lagi ya Penasaran gue Iya Oke Kita gak usah Nanya-nanya dia lagi deh Terserah dia mau mikir apa deh Satu dua tiga Oke langsung Satu dua tiga Gue juga Kadang-kadang suka mikir ya Ih Aduh Eh Dikit lagi ya Oke motor Oke Eh Dikit lagi ya Satu Berarti kita masih banyak ini ya Belajar ya Oke Let's go Ini motor lumayan Saya akan ambil motornya ya Di motor itu Di motor itu Hadiah paling kecil itu adalah Sebesar Tiga juta rupiah Oke Uh Ye Waduh Rangacak ya Oke Bro That Hmm Oke Bismillah ya Oke Coba kita afirmasi motor bro Bismillah ya Oke Let's go Saya afirmasi motor Bismillah Aku bilang Satu tiga Let's go Gue gak mau lama-lama deh Oke Let's go Buktikan Kalau emang kita diajaran Bentar Poskyo Let's go Oke 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 Dari kemarin Dari kemarin tuh bro Ini itu Motornya dua Dan orang belum pernah dapet Kita motornya tiga aja kali ya Coba ya Boleh ya Dua tuh susah deh orang dapet tuh Yang tiga juta aja gue ini nih ya Iya Saya akan coba sekali lagi ya Nasaran gue Oke Ini motornya sekarang ada tiga Mulai hari ini motor akan ada tiga terus Mulai hari ini oke Capek Capek juga ya Oke Bismillah ya Dalam hitungan Satu dua Ini kamu spesial banget loh Nama suami Siapa namanya Sumarioto Ada gak orang di sana Lagi pemancing kak Barusan pergi Anak ada gak Anak ada disitu Anak Coba kamu sebelah anak kamu nih Coba Dan ketika kamu bilang Satu dua tiga Arahin mukanya Ke anak kamu coba Jangan Ke anak kamu aja ya Coba arahin ya Iya kak Oke let's go Kamu bilang satu dua tiga Saya gak akan pakai bunyi ya Kamu bilang satu dua tiga Saya akan putar Iya kak Oke Satu dua tiga Oke let's go Bismillah Mudah-mudahan ini Dianya lihat lagi lucu banget Mudah-mudahan dapat ya sayang ya Coba-coba Oke Oke Sudah Sudah beberapa kali coba Alhamdulillah emang rezekinya Tetap dianggap 4 juta rupiah Gak boleh diiniin ya Gak boleh diiniin Tetap Alhamdulillah Kita memang Apapun kita selalu berusaha Yang terbaik Saya pun juga Dan ternyata memang Allah Ngasih 4 juta rupiah Mudah-mudahan banyak berkat juga Salam buat suami Joget-joget bilang terima kasih bos Q Joget dulu ya Terima kasih bos Q Oke sama-sama Mau foto atau gak? Mau Polanya Semprit aja ya Tuh Nah Iya kak Kita pake ini Oke Bisa? Mantap Salam hormat saya Buat teman-teman Salam hormat saya Buat teman-teman di Cilacap Salam juga Salam buat Keluarga juga ya Mudah-mudahan rezekinya Bisa dipake baik-baik Iya kak Bismillah ya Mudah-mudahan bisa dapet giveaway lagi Karena siapapun yang dapet Bisa ikut lagi Salam buat keluarga Iya kak Assalamualaikum Hei jangan lupa sholat Jangan lupa sholat Iya kak Oke deh Iya Oke Assalamualaikum Iya Balik Uh seru banget hari ini Hari ini Kita Ini pokoknya ganti curhat ya Ini ya Iya Masih dengerin 60 ribu orang tuh Mendengarkan ini saya Oke Moskyu Coba ini bisa diganti sekarang Nggak sih kok judul Bisa Tuh lihat tuh Coba kasih lihat tuh Oh Saya mau ganti Iya Saya mau ganti tuh Ini kan ya Iya Curhat 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 Jangan pake rumput diri Curhat Nah gini ya Dengan tanda senyuman ya Oke Tutup saya hashtag Sayang kalian semua Jangan lelah berpagi Oke Kalau Sama seperti temen saya juga Boskyu Kalau dia sudah menanyakan ini Saya Duh kok belum ganti bro Oh ini dia Kalau misalnya temen saya juga ada nanya sama saya Saya akan kasih linknya aja Suruh dia nonton Lumayan viewer saya nambah Dan yang pastinya disini yang paling penting itu adalah Tidak kita edit Apa adanya saya Insya Allah juga apa yang saya mau kembangkan ada disini semua Dan tidak ada dendam sama orang lain juga ya Boskyu Hidup kita tidak akan selalu mulus Istilahnya Mulusnya itu pasti ada kerikil-kerikil kecil Yang istilahnya kerikil-kerikil kecil itu Jangan pernah dijadikan suatu masalah yang besar Tapi diselesaikan secara baik-baik Caranya bagaimana tergantung Allah aja Cuma kita mengalir aja Boskyu Jangan ada perasaan dendam Ataupun Kita menyelesaikannya dengan emosita Yang tadinya kita gak ada dosa Takutnya ada dosa Bukan berarti dia itu Jadi berdosa Tidak Mungkin kan opini dia Belum-belum-belum tahu Kalau emang penjelasannya seperti ini Mudah-mudahan juga saya minta sama Allah juga Siapapun Yang udah Ikut-ikut untuk istilahnya Komen atau gak ini Bismillah ya Semoga juga Tidak dijadiin dosa Anggap aja pelajaran buat semuanya Dan mulai sekarang juga Janganlah Masalahnya siapa Orangnya siapa Sebisa mungkin kita Gak terlalu ikut aja Mendengarkan juga Gak apa-apa Cuman jangan terlalu Istilahnya nyemplung Takutnya juga jadi ladang Gak usah buat kita Kembali Saya bilang ini Bukan saya bilang Istilahnya Mereka lah Berdosa semua Bukan Mudah-mudahan Kalau misalkan ini tidak benar Dan Allah tidak menjadikan Ini ladang dosa juga Buat mereka yang tidak tahu ya Bismillah lah bos yuk Saya ngomong ini juga bukan Dibuat-buat kok Istilahnya Kalau kalian orang acting Kalian tahu Kau orang pura-pura mana Orang yang bong yang mana Orang yang jujur yang mana Insya Allah Saya akan menjadi orang jujur terus Insya Allah Ya Oke bos yuk Sayang kalian semua Dan jangan lelah Untuk berbahagia Bye-bye Muah-muah Muah-muah Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.